Rabu siang Polres Kapuas menangkap 10 orang pekerja perkebunan kelapa sawit yang diduga kuat melakukan pembunuhan orang utan di area perusahaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Tumbang Puroh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepucuk senapan angin, dua bilah parang, serta tulang, dan ratusan potong daging orang utan, juga dua panci yang digunakan untuk memasak daging orang utan. Baik yang bertindak sebagai eksekutor, membantu, kemudian juga memasak, dan sekaligus mengkonsumsi daging orang utan ini, dapat semuanya. Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyaru Menteng menilai kejadian ini adalah gambaran betapa lemahnya pemerintah memberi perlindungan pada orang utan yang sudah sangat terancam punah. Ya, beberapa kali memang terjadi beberapa tahun lalu, kejadian seperti ini bukan yang pertama ya, ada beberapa juga kejadian di Kelimantan Tengah tentang konflik dengan orang utan, tapi informasi yang sampai memakan memang belum, belum ada yang kami ketahui terlalu. Pembunuhannya ada beberapa kali juga yang ditangani oleh bos. Sebelumnya, foto-foto pembunuhan dan memasak orang utan beredar dan viral di media sosial. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 lalu di area perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tumbang, Puroh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.